Selanjutnya kita bahas mengenai penjumlahan vektor menggunakan metode poligon Yang pertama kita disuruh menggambarkan dari vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D ini Yang ditanya A plus B plus C plus D Berarti resultannya itu sama dengan A plus B plus C plus D Untuk memudahkan menggambar nanti langsung saya tulis R saja Jadi caranya kita lihat A, O, A duluan Ini untuk jawaban yang A Jawaban poin A Untuk jawaban poin A, kita mulai dari A dulu Kita up A nya Arahnya ke sana sejajar ya Ini A vektor Kemudian B ke bawah Ini B nya Kemudian C Ke samping Oke ini C D nya ke atas ya Agak miring ke atas Oke nah ini D D nya berarti Resultan vektor nya tarik dari pangkal ke ujung Nah inilah R nya D nya berarti Sampai jumpa